Pemirsa, sejumlah anggota Polda Sumatera Barat melayat ke rumah Afif, anak 13 tahun yang tewas diduga dianyaya polisi. Namun keluarga menolak pemberian santunan dari anggota polisi yang datang. Sejumlah personel polisi dari Polda Sumatera Barat datang melayat dan memberikan uang santunan. Namun keluarga keberatan dan menolak pemberian tersebut. Meski demikian, anggota polisi tetap meninggalkan uang santunan itu sebagai bentuk tali kasih kepada korban. Sementara itu, LBH Padang yang mewakili keluarga Afif mengatakan saat ini telah mengumpulkan 8 saksi korban yang jadi korban kekerasan di Mapolsek Kuranji. Para saksi tersebut telah memberi kesaksian melalui rekaman video. LBH Padang meminta pada LPSK agar saksi mendapat perlindungan. Untuk perlindungan saksi terlebih dahulu, kami merasa kecolongan ketika dengan saksi A. Dan untung saja saat itu sudah pernah bertemu dengan tim LBH Padang. Namun kemudian ke depan menurut kami, agar kasus ini terbuka dan terang, maka perlindungan saksi-saksi dan keluarganya menjadi satu hal yang paling penting. Sehingga saksi-saksi, terutama anak, mampu memberikan keterangan tanpa tekanan apapun. Informasi apa, Bu? Yang terbaru yang didapat dari saksi-saksi di luar A tadi, Bu? Nah, ada yang mengatakan memang dia melihat AM ini di Polsek Kuranji, dia sempat melihat dan kemudian sempat mendengar dia minta ampun.